Cak Imin tanggapi serius tantangan Luhut, saya dan Pak Tom Lembong siap hadapi Opung. Ya sudah, kita tinggal ngatur waktu untuk adu data. Pak Tom Lembong, Gus, kalau mau dengar Pak Luhut, apakah nanti Pak Tom Lembong ikut, Gus? Ya, insya Allah, insya Allah. Pembongkar sebenarnya kepalsuan dari hilirisasi yang kalau disebutkan, ini penting nih supaya kemudian tidak terjadi pembodohan terhadap pabrik. Gimana sih keuntungan kita dalam konteks hilirisasi? Bahkan kita harus mengeluarkan biaya yang besar akibat kerusakan lingkungan dari eksploitasi itu. Sorry, sebelum bis itu, hilirisasi itu sebenarnya artinya seperti apa sih? Kita pernah ngomong soal hilirisasi, tapi konsepnya sangat berbeda dari sekarang. Hilirisasi itu ditujukan untuk menekan eksploitasi roh materialnya untuk membesarkan nilai tambah di profilirnya. Jadi, kita kemarin berpikir bahwa hilirisasi ini bisa menjadi cara untuk menekan eksploitasi di hulu. Kayu tidak boleh gelondongan tapi harus diolah dulu misalnya begitu ya? Jadi, nilai tambahnya menyebabkan agar logik yang dipakai itu bukan logik pembesaran eksploitasi. Sekarang? Sekarang kan enggak. Hilirisasi dipakai untuk kemudian membesarkan proses eksploitasi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi, turun kemiskinan di sana dari 14,7% ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembuatan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015, itu 15,8% kemiskinan. Dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi, terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja enggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari TB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk belajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja yang menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawin atau di tempat lain juga. Masuk pertumbuhan ekonomi itu yang mana? Masyarakat yang mana? Ayo kita cek. Ini kita bicara fakta. Janganlah hanya karena kita ingin menjadi tamu yang pemodal. Lantas kemudian nasib rakyat yang hari ini berteriak. Lantas kemudian kita abaikan. Contoh yang paling konkret. Hari ini perputaran uang di tengah-tengah masyarakat yang bertambah sering fungir, Pak. Perputaran uang. Ini kan salah satu indikator kita bisa melihat. Pertumbuhan ekonomi masyarakat. Daya jual beli. Sangat benar dong kena-kenapa? Ketul-ketul oleh perputaran uang di daerah yang susah. Makanya justru kemudian saya yang mempertanyakan. Bang Luhut ini pakai data soal kemudian pertumbuhan ekonomi. Data dari mana? Jangan-jangan itu hanya data kelompok elit yang kemudian ingin menjadi pemahas saja. Seakan-akan ekonomi masyarakat di sini baik-baik saja. Ya tunggu dulu. Nah oleh karena itu begini Bang. Kalau kita mau ayo kita turun kampangan. Kita ambil data dan kita cek bagaimana kondisi masyarakat hari ini. Apakah Presiden selanjutnya menurut hemat pandang Anda wajib meneruskan kebijakan ini dan catatan khusus untuk Presiden mendatang terkait program hilirisasi? Ya saya bicara dengan calon Presiden lah. Saya bilang Anda harus tetap melihat hilirisasi ini. Ini hilirisasi baru satu setengah yang dibuat Pak Jokowi. Dan sudah mempunyai dampak ini hebat. Terus ini lagi ini. Dan sudah ada yang mengerti sekarang. Karena kalau Anda mulai dari nol lagi, itu Anda butuh waktu 4-5 tahun untuk paham gitu. Jadi anak-anak muda, sekali lagi hilirisasi itu semas. Nggak boleh ditawar-tawarin. Dan kita cukup empat. Kemiskinan di daerah penghasil nikel seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara justru meningkat setelah hilirisasi. Selama ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo selalu mengagul-agulkan bahwa hilirisasi nikel meningkatkan nilai ekspor dari 15 triliun sebelum ada penggiliran menjadi 360 triliun rupiah. Lalu sebagian besar barang setengah jadi tersebut diekspor ke Cina. Dengan kata lain, penggiliran nikel justru mendukung industrialisasi di Cina bukan di dalam negeri. Karena itu, nilai ekspor yang dibangga-banggakan tersebut sebenarnya nonsen. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat sana. Jumlahnya itu berkisar antara 10 sampai 15 persen saja. Dan itu tidak bisa tidak kita lakukan karena kita tidak punya memang kualitas manusia pada saat itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Sekarang, secara bertahap itu berkurang karena sudah banyak yang kita latih dan training. Ya itu satu proses yang harus dilalui. Jangan kita juga menafik, jangan kita juga membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda mau calon pemimpin, karakter itu menurut saya nomor satu. Hilirisasi. Yang di Maluku Utara, kalau menurut komitas, Nickel di situ, justru rakyat sekitar situ, lebih miskin daripada yang tidak ada hilirisasi. Jadi di daerah yang tidak ada hilirisasi, itu lebih sejahtera daripada mereka yang kenal. Yang ada hilirisasi. Karena alamnya rusak. Alamnya rusak. Karena mereka dibayarnya. Karena tidak semua kan bisa dimasukkan situ. Yang biasanya dia bisa cari ikan gampang, dan berkocok tanah, ambil segala macam itu. Kata hilirisasi sudah menjadi kata yang betul-betul ampuh, Pak. Seakan-akan kalau kita hilirisasi, kita menjadi negara makmul. Sehingga pertanian, peternakan, digitalisasi, dan lain-lain, mau dihilirisasi, Pak. Jangan lupa, Pak. China ini, dia itu negara yang ekonominya sangat kuat. Itu pun kedele, Pak. Dia mesti impor setahun. 100 juta ton. Jadi, kalau kita lihat, disini hilirisasi adalah satu konsep yang baik. Tetapi, kalau ini merusak alam, ini adalah pada kos yang lebih besar. Betul. Pada kemiskinan. Wali itu mencatat, ada sekitar 765 ribu hektare, 70 persen konsesi pertambangan nikel itu ada di kawasan hutan gitu. Dan kalau ini dibongkar semuanya, kita akan menambah 83 juta ton emisi CO2 yang akan dilepaskan. Sebentar, ini karena untuk angka yang ribuan itu, ada yang bilang kan, kalau angka yang gede itu adalah statistik. Gitu. Gitu. Enggak, tapi begini. Ketika nikel akan diambil, mungkin bisa dijelaskan sedikit, apa sih yang akan dilakukan secara nyata ini? Hutan, babat dulu. Babat dulu dong, pasti ya. Hutan dibabat, terus kemudian kita tahu bahwa corak pertambangan itu kan pasti merubah landscape ya, karena dia mengeruk gitu. Nah, praktiknya ketika pengerukan itu terjadi, seharusnya ada kewajiban reklamasi pasca tambang. Harusnya ya, walaupun akan dilakukan penambangan. Dan itu nggak berjalan sama sekali gitu. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mengaku serius menghadapi tantangan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Menko Marinvest Lurut Binsar Panjaitan terkait hirisasi. Cak Imin saat ini sedang menyiapkan data bersama Tom Lembong, Kokepten Timnas Pemenangan Anis Muhaimin. Hal tersebut disampaikan oleh Cak Imin saat berkampanye di Purawisata, Yogyakarta, Senin 29 Januari 2024. Saat itu, Tom Lembong yang pernah menjadi Menteri Pedagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM juga hadir. Awalnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB itu memperkenalkan salah satu falsafah Nahdlatul Ulama Tngu. Mengambil baru yang baik dan lebih baik yang akan datang, makanya ada Pak Tom Lembong, Ujar Muhaimin disambut tepuk tangan ratusan masa. Cak Imin kemudian juga memperkenalkan pelawak Muhammad Syakirun atau Pirun yang juga kader PKB. Baginya, Pirun adalah salah satu figur senior di NU. Ini kalau NU begini ini, yang lama masih tetap OP, yang baru Tom Lembong OP juga, ucap dia sembari tertawa. Kemudian, Tom sempat menyapa masa yang hadir. Setelah itu, sembari merangkulnya, Muhaimin mengatakan tengah bersiap-siap menghadapi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves Nuhut Binsar Panjaitan. Jadi saya sama Pak Tom lagi siap-siap menghadapi OPUNG, Luhut ujar Muhaimin seperti dilansir kompas.com. Luhut memang menantang Muhaimin untuk beradu data soal hilirasi ugal-ugalan yang disinggungnya pada debat pemilihan Presiden Pilpres 2024 ke 4, Minggu 21 Januari 2024. Luhut menuding Muhaimin berbohong dan menyampaikan data yang sama. Sementara itu, Muhaimin mengaku siap untuk beradu data dan menemui Luhut setelah agenda kampanye mulai melandai. Tak hanya itu, Luhut menyinggung Tom yang mengatakan dirinya kerap membantu Presiden Joko Widodo menyiapkan teks pidato. Luhut meminta Tom tak merasa berbesar kepala karena pekerjaan itu memang kewajiban seorang Menteri. Adapun Tom pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 sampai 27 Juli 2016. Siap adu data, saya hari-hari ini mau ingin ketemu Pak Luhut. Katanya mau adu data, mau adu data apakah benar jumlah tambang-tambang kita Mas Lahat dan Mudaratnya enggak imbang, ujar Muhaimin. Ngerti Mas Lahat atau Mudarat enggak. Jangan-jangan opung enggak ngerti, sambung dia. Dia lantas menjelaskan, Mas Lahat berarti manfaat, sementara Madarat adalah keburukan. Bagi Muhaimin, hilirisasi dan berbagai pertambangan hanya dinikmati sejumlah pihak. Sementara, masyarakat sekitar harus merasakan kerugian karena lingkungan digutnya rusak. Pembangunan itu butuh keadilan. Keadilan yang pertama yang penting, keadilan antargenerasi. Anak mutu dipikir ke. Hasil analisa ternyata tambang nikel kita kandungannya tinggal 15 tahun, sebut dia. Terakhir, ia berjanji bakal mewujudkan pembangunan yang adil untuk masyarakat. Muhaimin ingin pertambangan hasilnya dirasakan juga oleh masyarakat sekitar dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang meningkat. Amin Anis Muhaimin bertekad pembangunan yang benar adalah pembangunan yang Mas Lahat, bukan pembangunan yang Madarat, imbu dia. Diketahui Luhut menuding Muhaimin berbohong soal data hilirisasi yang disampaikan saat debat pemilihan Presiden Filtres 2024 ke-4 di Jakarta Convention Center, JCC, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Dia mengklaim, penambangan dan hilirisasi membuat tingkat ekonomi masyarakat meningkat. Sementara, Muhaimin mengaku siap beradu data dengan Luhut. Jakimin pun ingin mendatangi Luhut untuk saling membandingkan data dan mengecek langsung lokasi pertambangan. Terima kasih telah menonton!